Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, memberikan reaksinya setelah Timnas Indonesia dikalahkan Cina dalam putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. STY mengakui, Timnas Indonesia dan Cina memiliki keinginan kuat untuk memenangkan pertandingan. Shin Taeyong menambahkan, ia tetap memuji penampilan Timnas Indonesia. Ia menilai performa squad Garuda bagus, meskipun harus tumbang pada Cina. Meski begitu, Shin Taeyong menilai hasil laga ini bukan menjadi akhir dari perjuangan Timnas Indonesia. Sebab Shin Taeyong akan mengalihkan fokus dan melakukan persiapan pada laga selanjutnya. Diketahui Timnas Indonesia menelan kekalahan perdana di grup C, seusai dikalahkan Cina 1-2 dalam laga yang berlangsung di Stadion Kingdao Youth Football itu. Sebelumnya, dari tiga laga yang sudah dimainkan squad Garuda di grup C, semua berakhir dengan imbang. Dalam laga Timnas Indonesia melawan Cina, squad Garuda tampil lebih dominan dibanding tim naga, tetapi tuan rumah mampu bermain secara efektif dari peluang yang didapatkan. Indonesia akan memainkan dua laga selanjutnya di bulan November mendatang. Laga itu menjadi kesempatan Garuda untuk memanfaatkan momentum pertandingan kandang. Tim asuhan Shin Taeyong akan bersua dengan Jepang pada 15-11 dan Arab Saudi pada 19-11. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!